Selamat pagi pemeriksa, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 masih menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Per Agustus belanja negara tumbuh pesat 15,3% jika dibandingkan dengan periode Januari-Agustus pada tahun lalu. Nilainya mencapai Rp1.930 triliun. Kontraksi pendapatan negara sudah dimulai sejak awal tahun. Tren penyusutan memang mengecil ketimbang pada April 2024 sempat mencapai 9% dan Juni 8%. Pada bulan Juli penyusutan pendapatan kembali menurun di angka 6,2%. Meski demikian itu belum bisa menjamin APBN aman. Dan inilah editorial Media Indonesia pada hari Rabu 25 September 2024 dengan tema Was-was Belanja Negara. Bersama saya Yohana Margareta dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021-583-9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota di meredasi Media Group Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Yohana. Mas Aris, was-was pagi ini mas. Harusnya jangan was-was. Seperti apa mas, highlightnya, kenapa kita harus was-was dengan Belanja Negara ini? Iya, ini kan di akhir masa jabatan pemerintahan Joko Widodo. Dan kemarin Menteri Keuangan menyampaikan soal APBN. Dan ada defisit yang lumayan besar karena belanja negara yang meningkat sementara pendapatan berkurang. Kalau kita, kan sama saja soal keluarga atau bisnis ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan itu kan perlu dicermati. Tapi dalam mengeluaran negara mungkin itu lumrah ya ketika apalagi negara berkembang bahwa kita butuh pembangunan, kita butuh belanja negara untuk infrastruktur. Sehingga apa nih yang untuk menutupi kekurangan itu? Tentu dengan, salah satunya ada dengan hutang. Hutang itu seharusnya menjadi yang terakhir. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Pendapatan itu dengan apa? Dengan pajak dan segala macam. Baru dengan hutang. Nah, bagaimana mengelolanya itu yang perlu dicermati, perlu kita ingatkan untuk lebih berhati-hati. Dan apalagi ini kan di akhir dan bagaimana pemerintah ini memberikan modal yang baik untuk pemerintahan berikutnya. Terutama soal ekonomi. Betul, ini PR ekonomi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemerintahan nanti Prabowo Gibran ke depan. Bicara soal was-was belanja negara, pemirsa sebelum kita ulas kembali bersama Dewan Redaksi Media Group Mas Aris Fadillah, kita akan saksikan dulu informasi ulasan yang satu ini. Was-was belanja negara Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 masih menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Per Agustus, belanja negara tumbuh pesat 15,3% jika dibandingkan dengan periode Januari-Agustus tahun lalu. Nilainya mencapai Rp1.930 triliun. Sebaliknya, pendapatan yang terhimpun hingga Agustus tahun ini baru tercapai sebesar Rp1.777 triliun. Nilai itu menyusut 2,5% ketimbang perolehan pada periode yang sama, 2023. Dengan mengurangkan belanja dari pendapatan per Agustus, anggaran negara sudah tekor Rp153,7 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan pengelolaan APBN 2023 yang masih mencatatkan surplus per akhir Agustus. Pendapatan negara ketika itu bahkan melesat 49,8% secara tahunan melanjutkan torehan positif pada 2022. Kontraksi pendapatan negara sudah dimulai sejak awal tahun. Tren penyusutan memang mengecil ketimbang pada April 2024 yang sempat mencapai 9% dan Juni 8%. Pada Juli, penyusutan pendapatan kembali menurun di angka 6,2%. Meski begitu, itu belum bisa menjamin APBN aman. Pasalnya, realisasi belanja tahun ini seperti tanpa rem berupa penghematan. Pengeluaran di sejumlah pos belanja yang kurang produktif dilakukan secara jorjoran, bahkan cenderung ugal-ugalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pesatnya pertumbuhan belanja negara terutama untuk penyelenggaraan pemilu, penyaluran bantuan sosial atau bansos, dan pembayaran utang. Publik sudah mengetahui bahwa bansos yang membengkak terjadi pada masa pemilu yang diklaim untuk bantalan dampak El Nino. Ibarat rumah tangga, keadaan anggaran negara seperti itu sudah besar pasak daripada tiang yang menimbulkan konsekuensi mantap alias makan tabungan. Bila situasi ini gambaran keuangan rumah tangga kelas menengah, malah sudah mulai diteror penagih utang dari penyedia jasa pinjaman atau online alias pinjol. Tekanan APBN pun belum usai. Di masa transisi pemerintahan, ada kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu bisa diterjemahkan belum akan ada kenaikan harga-harga yang dikendalikan pemerintah, seperti tarif listrik dan harga bahan bakar minyak atau BBM. Konsekuensinya, subsidi berpotensi membengkak di tengah ketidakpastian yang masih menggelayuti perekonomian global. Belum lagi ditambah biaya pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang menurut Kementerian Keuangan baru 50% terrealisasi untuk tahun ini. Defisit anggaran hingga akhir tahun ini sudah diprediksi Kementerian Keuangan melebar dari 2,29% produk domestik bruto atau PDB menjadi 2,7% PDB. Artinya, utang yang dipakai membiayai defisit juga akan membengkak. Pelebaran defisit itu semestinya bisa diminimalkan lewat penghematan-penghematan di pos-pos belanja yang kurang memiliki daya dorong perekonomian atau paling tidak mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif, utamanya untuk dapat merevitalisasi sektor real. Kita perlu mengingatkan pemerintah bahwa sampai dengan Agustus, Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur yang mengukur belanja perusahaan kembali mengalami kontraksi. Ancaman penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK masih di depan mata jutaan pekerja formal. Masa transisi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu seperti saat ini justru bukan momentum berleha-leha sekadar menunggu masa jabatan berakhir. Pemerintah semestinya bekerja keras bersama pengusaha sektor manufaktur untuk merumuskan berbagai kebijakan mengatasi penyusutan industri. Dampaknya bukan hanya sampai ke para pekerja, melainkan juga akan kembali ke APBN lewat pendapatan negara. Selanjutnya, pandu pemerintahan yang akan datang untuk lebih membelanjakan anggaran secara produktif dengan kebijakan yang tepat. Ada pesan dibalik penyebutan langkah pemerintah yang dalam bahasa Indonesia memakai kata kebijakan. Itu agar dalam menyelenggarakan negara dan melayani masyarakat, pemerintah senantiasa menjalankan dengan bijak yakni mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat pagi Mas Media! Mas Media, kita menyoroti was-was belanja negara di mana pembelanja negara lebih besar dalam kurung waktu satu bulan terakhir ini dibandingkan pendapatannya. Bagaimana Anda melihat potensi yang akan dihadapi oleh negara kita dalam kurung waktu beberapa bulan terakhir menjelang akhir tahun ini? Sebelum nanti kemudian masuk ke Pak APBN 2025? Betul, jadi memang tantangannya sangat signifikan ke depannya. Karena hari ini kalau kita bicara soal bagaimana progres pemerintahan Doko Widodo selama 10 terakhir, kita bisa menarik 2 titik waktu 2014 dan 2024. Dan ketika kita komparasi, maka kita menemukan beberapa fakta dan angka yang cukup mengkhawatirkan. Kita tahu pertumbuhan ekonomi sebetulnya stagnan di angka 5% dari tahun 2014 sampai 2024. Tadi juga sudah disampaikan rasio hutang terhadap PDB juga melonjak 58% kalau dari hitungan saya dan sekarang rasio panjang itu hanya sekitar 10%. Jadi tantangannya ke depannya tidak mudah karena ruang fiskal kita semakin sempit dan di tahun depan sampai 2028 jumlah hutang yang jatuh tempo kita itu sudah mencapai di angka sekitar 3.000 triliun. Maka implikasi yang paling signifikan adalah tekanan kepada belanja pelindungan sosial. Dan kita tahu Pak Prabowo menjanjikan banyak hal yang pertama KN akan dilanjutkan, makan bergisi gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Dan ini mencaratkan dana yang tidak sedikit. Nah persoalannya dari mana dana ini akan dicari. Jadi hari ini yang juga saya khawatir ya dengan struktur APBN kemarin yaitu pengalihan dana-dana dari subsidi yang sebelumnya sudah berjalan kepada program-program pemerintah yang baru. Artinya kemungkinan besar pada tahun depan di masa Pak Prabowo akan terjadi shifting alokasi anggaran dari satu pos ke pos lainnya. Kalau yang dikurangi adalah, ya betul. Ya Mas Media, seandainya Pak Prabowo melihat editorial pagi ini, ada punya kesempatan memberikan saran? Strategi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya? Untuk menyiasati defisit yang berlebih? Iya, sekarang solusinya apa? Selama ini kita selalu bicara soal realokasi dari anggaran lain untuk program pelindungan sosial. Kita bicara soal pemerintah terpaksa berhutang. Tetapi kita lupa untuk membahas kenapa pemerintah berhutang itu salah satunya karena kecilnya pajak. Dan salah satu penyebab kecilnya pajak di Indonesia adalah, kalau boleh saya sampaikan kepada Pak Prabowo hari ini adalah, karena kita gagal memajaki orang kaya. Orang kaya banyak yang mau tinggalkan pajak, tidak membayar pajak, dan sehingga kita kehilangan nominal persajakan yang sangat besar. Industri ekstraktif misalkan dari sektor batubara, kita hanya menerima sedikit sekali realti penerimaan dari batubara yang bumi. Dan kalau itu dioptimalkan, maka jumlahnya luar biasa. Kemudian hitung-hitungan saya, kalau kita berhasil mendorong adanya pajak yang lebih progresif, bahkan pajak kekayaan, maka 2% pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia itu jumlahnya sudah mencapai Rp81 triliun. Jumlah yang bahkan lebih dari cukup untuk membiayai makan bergisi gratis programnya Pak Prabowo Bisan. Artinya kita butuh cara-cara yang lebih berani untuk mengoptimalkan potensi pajakan kita. Kalau selama ini diskusinya hanya soal pergeseran anggaran, misalkan makan bergisi gratis, hari ini dibebankan pada anggaran pendidikan. Artinya ada anggaran pos pendidikan yang lain yang dikorbankan, kemudian digeser ke makan bergisi gratis. Ini kan kandian, ini sama saja menggeser masalah dari satu masalah ke masalah lainnya, tanpa kita menyelesaikan persoalan yang sebenar-benarnya, yaitu kecilnya penerimaan negara. Jadi kalau boleh ya, digengar oleh 58% ya, hari ini kita harus berkecil yang lebih progresif, memajaki orang-orang yang selama ini menerikmati kue yang lebih banyak dari pembangunan hari ini. Karena pajak sebetulnya bukan hukuman ya, tetapi tanggung jawab. Artinya mereka yang menjadi super kaya itu harus membayar lebih banyak untuk negara ini. Jadi urun rembuk pembangunan. Karena kalau kita lihat ketimpangan ya hari ini, hitung-hitungan selios itu, 50 orang super kaya di Indonesia itu kekayaannya setara dengan 50 juta penduduk Indonesia. 50 orang kaya setara dengan 50 juta. Artinya memang secara hitung-hitungan harusnya itu cukup untuk mendongkrak pendapatan pajak negara ya. Kalau misalnya ada keberanian untuk kemudian menerapkan kebijakan pajak yang lebih bagi orang kaya, yang selama ini mungkin tidak dilakukan begitu ya? Betul sekali. Karena ini balik lagi soal bagaimana kita menyusun visi ekonomi kita ke depan. Kalau selama ini kita hanya bergantung pada sumber perpajakan hari ini yang sangat konvensional, maka kita akan menemukan distribusi pendapatan yang sangat tidak adil. Mas Media, satu hal Mas Media, persoalan pajak ini kita kan belum tahu apakah memang ada pemikiran untuk ke arah pemajakan bagi orang-orang kaya yang 50 orang kaya berbanding 50 juta tadi. Yang dikhawatirkan kan ketika pada akhirnya beban pajak ini dilimpahkan kepada kalangan menengah ke bawah misalnya seperti itu. Kita belum tahu ya, tapi sudah banyak sekali kekhawatiran seperti itu. Nah bagaimana Anda melihat ini, apakah juga memang ini bisa efektif dan menutup kekurangan dari pendapatan? Terus yang kedua, apakah cara reevaluasi program-program yang tidak produktif itu harusnya juga tetap dilakukan dan bisa saja dibatalkan misalnya? Apakah itu akan bisa berdampak positif? Ya artinya Prabowo harus punya cara yang baru. Jangan mengikuti apa yang sudah menjadi pakem selama 10 tahun terakhir. Kalau hari ini pemerintah Jokowi di akhir pemerintahannya memajaki kelas menengah luar biasa, ide tak berat, bahkan PTN. Maka kalau Prabowo melakukan hal yang sama, maka kita akan memiliki skema struktur ekonomi yang sama selama 5 tahun ke depan. Makanya harus ada perubahan signifikan. Jadi kalau soal pajak orang kaya di negara lain itu sudah dilakukan, sudah terus didorong. Tapi hari ini kita kan gak pernah mendiskusikan itu betapa timpangnya distribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Sekarang orang kaya diberikan karpet merah dengan taksa menesti. Dan pada saat bersamaan orang kelas menengah dan kelas bawah dipajaki terus-menerus. Jadi kita perlu keberanian dari pemimpin ke depan untuk mereformasi ekonomi kita ke depan untuk distribusi pendapatan yang lebih adil. Baik, terima kasih Mas Hamedia Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios untuk ulasannya bersama Editorial Media Indonesia pagi ini. Terima kasih Mas, selamat kembali beraktifitas. Salam sehat selalu. Mas Aris, ada hal yang menarik tadi. Ternyata kalau ada keberanian untuk memajaki orang kaya yang selama ini mungkin tidak ada keberaniannya. 50 orang kaya sebanding dengan 50 juta masyarakat Indonesia itu. Tanggapan Mas Aris gimana? Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Media tadi dari Selios. Sangat menarik bahwa tidak masalah bahwa defisit anggaran itu. Tidak masalah kita mempunyai rencana-rencana pengeluaran, makan bergizi gratis dan segala macam. Tapi harus diperhatikan sisi pendapatan. Sisi pendapatan. Salah satu cara untuk mengatasi defisit adalah menaikkan pendapatan. Kalau menaikkan pendapatannya masih konservatif seperti sebelum-sebelumnya, ya akan terus terjadi. Defisit akan terus melebar. Nah, tadi kan sudah disampaikan tuh Mas Media, menarik sekali tuh bagaimana pemerintah yang akan datang berani memajaki orang-orang kaya. Orang-orang yang super kaya, bukan kaya lagi, super kaya. Bahkan 50 orang kaya di Indonesia sama dengan 50 juta. Kalau itu berani kita pajakin, jangan-jangan tadi, kalau saya tidak salah dengan 88 triliun, itu kan bisa menutupi tadi benar. Makan bergizi gratis, 71 triliun. Ketutup tuh gitu loh. Masih ada sisa pula. Masih ada sisa. Dibanding, apa namanya, mengutak-ngatik anggaran yang, ya akhirnya cuma ngutak-ngatik gitu loh. Ujungnya utang lagi nanti. Kan gitu. Jadi, sangat menarik bahwa pemerintah yang kadang-kadang harus berani mencari terobosan pendapatan. Nah, kalau melihat dari semangatnya Pak Prabowo ya, gitu kan. Apalagi kita melihat bahwa proses perjuangan beliau menjadi presiden memenangkan pertarungan Pilpres ini sebegitu luar biasa berkali-kali. Kita optimis nggak beliau benar-benar akan mengupayakan segala macam cara untuk sukses di masa pemerintahan ini? Kalau soal memperjuangkan, kita tidak ragu ya bahwa dia akan memperjuangkan negara ini menjadi negara yang lebih baik. Setidaknya lebih baik menuju negara maju. Kalau kita boleh bilang menuju Indonesia Mas 2045. Kita bisa menilai di awal nanti ketika Pak Prabowo memilih kabinetnya. Di situ kita bisa, mungkin bisa meraba-raba ke arah mana akan dibawa negara ini. Terutama menteri-menteri di bidang ekonomi. Kita harus lihat tuh, harus betul seperti apa Prabowo akan membawa negeri ini. Kita tahu semua pengamat analis menyatakan bahwa 2025 itu bukan tahun yang mudah dari sisi ekonomi. Perang masih ada, segala macam, segala macam. Bukan tahun yang mudah. Jadi, yang kita dengar didengung-dengungkan zakon kabinet-kabinet yang mengedepankan orang-orang profesional. Kita lihat, seprofesional apa orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo di jajaran kementerian ekonominya untuk... Kita sudah lihat postur anggaran tahun depan ya. Itu defisitnya lebih lebar lagi. Bagaimana mengelolanya? Kita tunggu itu. Nah, kemudian kita jadi berpikir ya, dengan tadi Mas Aris menyampaikan 2025 memang secara ekonomi tantangannya memang tidak mudah. Kalau dilihat dari karakter Pak Prabowo yang tegas dan berani, mungkin memang sudah benar ya, bahwa harus Pak Prabowo yang mengatasi krisis-krisis yang akan mungkin dihadapi Indonesia ke depan, khususnya bidang ekonomi, apalagi beliau lahir begitu ya, dari terah gitu kan ya. Sudah tidak asing dengan dunia ekonomi dan bisnis. Ini sebenarnya hanya untuk kemudian menciptakan optimisme sih Mas Aris, karena kalau melihat dari angkanya ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Optimis itu perlu. Menghadapi tantangan itu kita perlu optimis. Tapi kan hanya waktu yang bisa menjawab nanti. Seperti apa? Kita tahu Prabowo terpilih melalui sebuah pemilihan presiden di mana dia mengumpulkan begitu banyak partai. Ya kan, dalam sebuah koalisi besar. Kita tahu juga bahwa sebuah koalisi besar itu harus di dalam tanda kutip dibayar dengan jabatan menteri misalnya. Sekarang kita dengar bahwa Prabowo akan membentuk sebuah zakon kabinet. Zakon kabinet itu kabinet profesional, bukan berarti orang partai itu pasti tidak profesional, bukan seperti itu. Ada juga orang profesional yang ada di partai kan. Nah kita lihat nanti seperti apa postur kabinetnya dan siapa orang yang duduk di situ. Apakah itu akan memberikan kepercayaan kepada publik terutama pasar mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Ya, pada akhirnya the right man in the right place itu matter sekali ya Mas Aris. Baik kita akan ulas lebih jauh lagi pemerintah namun kita akan jadaduduh sesaat lagi. Editorial Medi Indonesia akan kembali dan kami tunggu untuk Anda interaksi bersama kami di 021-583-9900. Ya kembali di Editorial Medi Indonesia. Ya pemirsa, kita akan tersambung dengan para penelpon yang sudah antri untuk menyuarakan pendapatnya di Editorial kali ini. Kita langsung saja Pak Pak Sukiwi dari Medan Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV. Baik, Pak langsung saja singkat pada dan jelas harapan Anda ini Pak terkait dengan tema kita wassos belanja negara. Sebagai masyarakat apa harapan Anda Pak? Ya harapan kami ini belanja negara APBN ini, harapan paling besar kami ini pejabat-pejabat ini jangan korupsilah. Kita lihat sekarang belanja negara kita ini banyak yang tidak tepat sasaran. Ya, baru pembangunannya itu tidak tepat sasaran artinya apa? Tidak ada dampaknya dibangun tapi tidak ada dampaknya. Hanya kita bangun, bangun, bangun tapi dampak untuk masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja itu tidak ada pengaruhnya. Sehingga ya rakyat tambah susah karena penghasilannya berkurang, tidak ada kerjaan. Kita tahu sekarang banyak dari anak-anak muda kita sekarang sudah lari ke luar negeri dan mereka pergi kerja. Kita tahu nggak kerjanya itu di online, di Kekamboja itu, kalau di Kota Medan saja, di Medan sekitarnya saja sudah pulang ribu itu. Anak-anak muda sudah ke luar negeri hanya untuk bekerja, untuk mencaknafkah di negara orang dengan tersiksa di sana. Kenapa pembangunan kita itu tidak tepat sasaran? Kemudian kita tahu setiap pembangunan itu pasti ada korupsinya. Untuk mendapatkan keuntungan bukan bagi rakyatnya tapi bagi pejabat-pejabatnya. Sehingga ya inilah uang-uang belanjanya ini ya di foyak-foyakanlah sepertinya. Jadi kedua juga masalah pajak. Ini tolong pajak ini jangan hanya menengah ke bawah ini atau menengah saja ini yang jadi sasaran. Orang kaya tadi sudah dikatakan jadi sasaran, oke. Tapi jangan lupa juga pejabat-pejabat ini juga. Kita lihat LHKPN mereka itu yang begitu besar-besar. Ya kenapa? Apakah mereka sudah dikenakan pajak? Dipati, wali kota dan yang lain-lainnya harus dikenakan pajak semua. Jadi harapan kami, marilah uang-uang APBN. Jangan digugalkan, jangan dipoyak-poyakan, jangan dikorupsi. Terima kasih. Terima kasih suara Pak Sukiwi. Mungkin juga suara masyarakat banyak ya. Harapan untuk pemerintah semoga didengarkan. Dan kita langsung ke Purbalingga ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Silahkan Ibu. Ya, apa, terima kasih sekali saya beri waktu. Jadi kalau saya sebagai masyarakat kecil gitu ya, saya ibu rumah tangga, berantia gitu, tapi saya sering melihat berita-berita di sini, senang gitu untuk apa namanya ya, biar pinter gitu. Nah, kalau mengenai pajak itu ya, saya lihat, sebetulnya pajak itu memang bisa diberi oleh banyak oleh negara. Tapi masalahnya kan, SDM dari kantor pajak itu sendiri kan belum benar gitu loh. Jadi, sekarang kalau saya lihat di daerah itu, ada loh auditor yang memanipulasi dan hak perusahaan. Jadi, yang harusnya dia diberi oleh apa, bisa diturunkan berapa. Ya gitu loh. Nah, itu kenapa negara bisa tidak tahu, ya gitu. Itu kalau bisa dia perbaiki, masih kan ada masukan lebih banyak ibu. Terus yang masalah infrastruktur yang dibangun-bangun itu, itu memang bagus. Tapi, tidak pakai riset ibu. Jadi, gini, misalnya di daerah dibangun gitu ya, ternyata yang jalan besarnya itu banyak tokoh-tokoh yang tutup loh. Banyak yang mau dijual. Karena orang sejala larinya lewat jalan pintas, jalan baru, nah jalan yang lama itu yang sudah pada perusahaan itu pada bankret itu, pada banyak yang mau dijual. Jadi, semuanya itu enggak, enggak di, ini dikerjain tapi nanti akibatnya apa ya, dampaknya apa ya, itu enggak. Jadi, makanya di maju, nanti di sana ambruk gitu, ekonominya. Itulah ya, saya sih, ya Ibu Indra. tetapi bansos, enggak, enggak tepat kasaran. Saya sendiri enggak suka bansos, ya, meskipun saya mengerjakan kecil, saya tetap harus survive, hidup harus terjajah-terjajah, misah-misah, tidak bisa enggak suka bansos, meskipun orang kecil gitu. Jadi, ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk harapan, dan tadi masukannya Ibu Indra juga baik sekali ya, intinya SDM dan tidak koruptif, nah itu menjadi salah satu ganjalan tersendiri bagi proyek-proyek atau pemasukan negara. Nah, kita ke Bapak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan dari Jambi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Metro TV hari ini, waswat sejarah APBN kita. Menurut saya, Pak Arief, menurut saya, pikiran saya, untuk memperbaiki negeri ini, hukum tegakkan dengan baik. Fakta, Pak Arief, ekspor CPO kita tiga tahun yang lalu sampai hari ini, belum ada beritanya siapa yang ditahat. terus ada bocoran, ekspor 5 juta ton nikel. Tidak ada beritanya, sampai kemana. Kemudian, orang kaya, sangat sedikit disentuh oleh pajak. Yang ketiga, Pak Arief, para-para pegawai pajak, kekayaannya luar biasa. Jadi, menurut saya, dari semuanya ini, penegakan hukum kita masih sangat lemah. Pak Prabowo, kalau penegakan hukum ini baik, maka, pengelolaan negara ini, APBN, kita akan baik. Pak Arief, saya kasih contoh. Embung yang dibangun itu tidak efektif, Pak Arief. Di Jambing ini, banyak embung itu cuma untuk karena-terna ikan, tidak efektif. Uang yang begitu besar. Yang kedua, dana bos untuk sekolah, pengawasannya sangat rendah sekali. Banyak wali murid yang tidak tahu dana bos itu, dia sekolah, dia SMA pada tertentu, masih dipungut biaya uang ini, uang itu, dan segala macamnya. Jadi, dari semuanya ini, Pak Arief, penegakan hukum nomor satu. Baik. Harapan saya, DPR, tolonglah lihat ini dengan mata hati. Negara ini, diambang, diambang kesusahan. Anggota DPR yang menawasi kerja pemerintah adanya di mana. Terima kasih, Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramadhan dari Jambing, Ibu Indra Purbalingga, dan sebelumnya ada Pak Sukiwi dari Medan. Dan kita akan ulas seperti apa pendapat dari diberadaksi kita. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Ya kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita langsung ke Masa Aris Fadil. Masa Aris, kita tadi sudah mendengarkan bersama harapan dari masyarakat, tapi ada yang menarik juga tadi dari Ibu Indra Purbalingga. Sebenarnya, selain tadi harus orang kaya dipajakin, tapi ternyata mungkin benar sekali sifat koruptif penyelenggara negara apapun institusi dan lembaganya dalam mengelola keuangan. Ini juga layak dipertanyakan, karena bisa saja ini menjadi hambatan utama juga. Pak, memasokkan anggaran kita gitu. Betul. Korupsi itu menjadi sesuatu yang menggerogoti negara ya. Itu menjadi faktor yang bisa membuat negara ini gagal. Itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan Prabowo nanti bagaimana dia menghandle KPK. Yang KPK dengan Undang-Undang Baru kan berada di bawah Presiden. Itulah yang cerita. Tapi kan kita sekarang kita apa namanya pemerintahan yang tersisa dari Jokowi-Dodo ini kan akan memberikan transisi yang diusahakan mulus untuk Prabowo. Iya kan. Tidak mungkin di tengah defisit anggaran ini kan salah satu cara untuk mengurangi defisit adalah misalnya subsidi gitu ya mencabut subsidi mengurangi subsidi. Itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang Presiden Jokowi sudah menyatakan kepada jajarannya untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang ekstrim. Berarti seperti inilah yang akan diwariskan kepada Prabowo. APBN 2025 sudah diketuk 3.600 sekian triliun defisitnya itu mencapai 2,53% 2025 itu defisitnya 2,53% masih di bawah batas di bawah batas yang 3%. Kalau dilihat dari defisitnya ini kan seolah-olah ekspansif gitu ya seolah-olah ekspansif tapi harus hati-hati ini karena apakah apa namanya defisit anggaran itu bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi sekarang tadi Pak dari selius menyatakan stagnan di 5% bahkan untuk mencapai target 5,4 di akhir tahun kita pesimis lah Prabowo sempat menyatakan 8% kalau kita lihat postur anggaran dan segala macam agak sulit untuk mencapai 8% kenapa? karena program-program yang kita sebut program quick win ya quick win itu program-programnya Prabowo makan gratis sekolah apa nama rumah sakit segala macam itu kan program-program yang harus dibiayai tapi dampaknya tidak tidak langsung ke pertumbuhan ekonomi itu dampaknya baru akan kita rasakan jangka panjang nah ini yang bagaimana nah tadi kan ada solusi yang lumayan apa ya bukan lumayan oke tuh bagaimana pajak bagaimana mengurangi defisit itu dengan apa ya menaikkan pendapatan kan Prabowo tidak mungkin menunda program-program janji kampanyenya tidak mungkin yang bisa dilakukan apa berarti kan menaikkan pendapatannya salah satunya ya itu memajaki orang kaya betul sekali memajaki orang kaya ya pada akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi juga oleh karena itu tadi kata kuncinya memang butuh keberanian memang kita akan melihat seberani apa Pak Prabowo tapi ya lagi-lagi ya memang harus-harus optimis gitu kan untuk pemerintah ke depan itu benar-benar harus bisa menerapkan kebijakan yang proporsional betul keberanian untuk memajaki orang-orang kaya yang 50 juta eh 50 orang itu terus bagaimana tadi keberanian untuk eh apa namanya menindak tegas perilaku koruptif dan eh pemborosan-pemborosan yang tidak perlu tidak perlu ya kan tadi bos di sudah ada bos sudah gini kan itu nah jangan sampai pemerintah yang akan datang hanya me apa namanya menggeser-geser anggaran untuk menggratis pakai dana pendidikan akhirnya pendidikannya kurang itu kan harus ada tindakan progresif untuk menambah pendapatan pajak jangan jangan kelas menengah yang dipajakin udah kelas menengah kita sudah tahu bahwa kelas menengah Indonesia semakin menurun itu kan harus dinaikkan kenapa dinaikkan supaya konsumsi tinggi konsumsi tinggi pertumbuhan ekonomi kan seperti itu ya bagaimana ini orang-orang kaya ini dipajakin oke ini menjadi catatan kita dan kita akan tunggu ya update ini karena perkembangan yang sangat menarik sekali tapi saya setuju dengan tadi statement Mas Aris bahwa harus ada tindakan progresif semoga tindakan progresif itu juga bisa berbuah produktif baik terima kasih Mas Aris semoga ke depan kita tidak was-was ya dengan belajar negara dan kita punya harapan besar harus tetap optimis kita punya harapan besar ini dengan pemerintahan Pak Prabowo ke depannya dan pemirsa pandu pemerintahan yang akan datang untuk lebih membelanjakan anggaran secara produktif dengan kebijakan yang tepat kita harus kawal bersama ini karena ada pesan dibalik penyebutan langkah pemerintah dalam bahasa Indonesia memakai kata kebijakan itu agar menyenggarakan negara dan melayani masyarakat pemerintah senantiasa menjalankan dengan bijak yang ini mengutamakan kepentingan rakyat itu menjadi kunci kesuksesan dan juga kemajuan sebuah bangsa dan negara yang harus kita kawal bersama sekian dulu editorial Medi Indonesia pada pagi hari ini saya Yohana Margarita undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi hari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang selamat pagi hari ini